Dan kelanjutan dari match BMX Street Final, kita beralih ke kompetisi BMX yang juga dia gak kalah serunya karena diadakannya di Bali. Wow, di negara kita sendiri, Indonesia. Dan aksi-aksi mereka ini juga gak kalah hebat dengan Riders X Games. Seperti apa cuplikannya? Aku penasaran. Check it out. Saatnya menikmati aksi ekstrim para Riders BMX Indonesia. Tepatnya di Benua Square, Jimbaran, Bali. Para Riders BMX Indonesia berkumpul dan bersaing di kompetisi BMX yang bertajuk Live the Noise. Mereka tidak hanya berasal dari Bali, namun juga datang dari berbagai kota lainnya seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Salatijah, Semarang, serta Lombok. Menariknya lagi, seorang rider wanita asal Jerman berusia 22 tahun turut berkompetisi di kelas junior. Namanya Dorodan. Cingkut sertaannya menambah kemeriahan kompetisi. Terima kasih telah menonton! Kompetisi BMX ini berlangsung hingga malam hari. Para rider BMX terlihat sangat semangat dan seolah tanpa lelah memberikan trik-trik terbaik mereka. Terutama di kelas Open BMX. Mereka tanpa ragu melakukan trik-trik yang sangat ekstrim. Alhasil, kompetisi BMX ini mendobatkan sejumlah pemenang di masing-masing kelasnya. Untuk rider BMX junior, juara satu dimenangkan oleh Yusuf. Juara dua oleh Degung. Dan juara tiga oleh Rangga. Sedangkan untuk Open Rider BMX, juara satu diraih oleh Samuel, juara dua oleh Jujun Junaidi, dan juara tiga oleh Henry. Hadirnya kompetisi sejenis diharapkan bisa terus memotivasi para rider BMX Indonesia dan menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakat. Halo, nama saya Samuel. Saya belajar BMX dari kelas 3 SD. Sampai sekarang, saya berpikir BMX itu sangat sulit. Tetapi di sisi lain, BMX itu sebenarnya sangat-sangat menyenangkan dan BMX itu positif. Saya biasa bermain di BMX di Benua Square di Bali. Dan hari ini saya mendapatkan juara kembali. Puji Tuhan, saya mendapatkan nomor satu di acara Live to Noise. Perasaan saya senang, sungguh-sungguh tidak bisa dibilang dengan kata-kata. Karena saya benar-benar bisa memiliki kemampuan yang levelnya tinggi di Open Clash Indonesia terutamanya. Wow, keren abis. Gila, banyak kalau di Indonesia ada loh. Ternyata memang benar aksi-aksi riders Indonesia ini gak kalah dengan aksi-aksi rider X Games. Benar gak kalah? Sayangnya katanya di Indonesia ini sayang sekali fasilitasnya mungkin masih kurang dibandingkan di luar negeri. Benar gak kalah? Iya, sayang banget. Rider di sini tuh mau skate, mau motocross, mau BMX itu semuanya tuh banyak banget yang jago. Tapi di sini dukungannya kurang. Skate parket kurang, BMX parket kurang. Jadi semoga, semoga suatu hari mungkin pemerintahan akan menyadar bahwa oh, ternyata ekstrem sport di Indonesia tuh gede dan mereka akan mendukung. Itu penting banget. Makanya aku lagi ngebayangin ya, coba aja di mall-mall Indonesia tuh, di setiap momen Indonesia itu ada rem-remenya yang buat track BMX atau skateboard. Saya setuju sekali dengan Claudie dan Nina. Oke guys, walaupun fasilitas kurang, jangan putus asa, tetap latihan yang keras agar bisa mengikuti X Games dan menjadi perwakilan dari Indonesia. Setuju. Jangan pergi ke mana-mana, kita akan kembali dengan kembali terakhir BMX Street Final. Anda tidak ingin menangkannya. Stay tuned. Sub indo by broth3rmax